selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inspiration from our lecturers ini dari Prof. Joko Nurkamto dari UNS jadi penelitian itu bisa kuantitatif bisa kualitatif jadi kalau kuantitatif itu bisa experimental studies correlation studies kalau kualitatif itu bisa descriptive studies R&D research and development tapi untuk anak S1 field research bisa juga PTK atau classroom action research nah berikut ini ada beberapa untuk terutama yang mahasiswa TPI yang salah tiga yang masih belum banyak dikerjakan jadi jangan mengerjakan skripsi yang again and again over and over on and on gitu misalnya error analysis sudah banyak banget ya autonomous learning ya jadi kemandirian dalam belajar terutama di era COVID-19 ya itu kemandirian kemandirian belajar sangat penting kemudian learning management classroom management information and communication technology ICT ya penggunaan Edmudo penggunaan Kaizala penggunaan Zoom meeting Google Meet ya jadi semua bentuk teknologi dalam pembelajaran bisa kita teliti ya kemudian translation ini juga penting ya belum banyak yang menggaji translation terutama bagaimana mengajarkan penerjemahan yang baik misalnya how to teach dynamic socio-cultural translation to the students nah itu belum banyak ya kemudian language skill learning integrated skill learning assessing student dan method of language teaching ya kemudian strategis of language teaching ya ada project-based ada task-based ya jadi ada project-based learning problem-based learning pair and group work interactive games teaching young learners ya ini juga belum banyak ya kemudian android the use of android and software or application misalnya situs untuk meningkatkan score to fall dan sebagainya ya jadi ini yang bisa di explore ya Anda bisa melihat di skripsi-skripsi ya yang sudah ada dan mencoba mencari research gap atau mencari celah yang belum diteliti orang lain nah yang tidak kalah menariknya adalah english linguistics ya syntactical studies morphological studies phonetic studies ya misalnya perbedaan pengucapan bahasa inggris bagi mahasiswa yang backgroundnya orang sunda dan orang jawa apakah mereka kalau orang sunda itu mengatakan fitnah itu fitnah ya kalau mubazir mubajir misalnya nah itu apakah ada pengaruhnya dalam bahasa inggris ya how they pronounce the word ya kemudian semantik pragmatik ya misalnya ada video talk show ya talk show interview nah itu bisa dilihat aspek pragmatik the speaker's meaning ya dia discourse studies social linguistics studies psycholinguistics studies ya jadi banyak sekali yang bisa di eksplore ya jadi tema-tema linguistik dan anda juga harus browsing misalnya di google scholar di DOAC research kit ya orang yang sudah meneliti hal yang sama itu coba anda lihat celah-celahnya yang belum diteliti apa ya nah ini contoh penelitian bahasa yang menarik ya skripsi Zainal Arifin tahun 2000 academic reading ability its correlation to mastery of syntax and knowledge of text organization jadi teori korelasi ya antara kemampuan menguasai syntax dengan mengetahuan organisasi teks dengan kemampuan academic reading ability-nya ya kemudian efektiveness of peer feedback in teaching writing view from student anxiety jadi ini menarik efektivitas peer feedback jadi ada peer teaching peer learning itu bersesama teman dan ada juga aspek kecemasan dalam belajar ini penelitian eksperimen dan action research developing speaking competence using cooperative learning method Dari Wiken Canawati tesister 2008 dan studi kasus English glocalization in Indonesia dan Profesor Diyah Kristina genre analysis of sales promotion letters and company profiles in an Indonesian party industry ini genre jadi lebih ke seperti systemic functional linguistic pada genre dalam writing ya ini ada lagi penelitian etnografi teachers believe and their professional practice in literacy based teaching Dewi Narseh ini berat ya disertasi tahun 2012 dan Profesor Triwira Atno makna Metafunctional Text Ilmiah dalam Bahasa Indonesia pada Jurnal Ilmiah Analisi Sistem Fungsional dan Model Pembelajaran Bahasa Inggris berbasis inquiry untuk Sekolah Menengah Kejuan Erisula Stuti disertasi tahun 2012 nah untuk bidang sastra Inggris ya there are three main approach in skripsi sastra Inggris psikologi sastra sosiologi sastra philosophical approach moral values religiosity ya nah yang pertama tentang psikologi sastra itu ada Freud Sigmund Freud Gustav Jung dan Alfred Adler ya kalau sosiologi sastra itu Lucian Goldman dengan teori of sociology of literature ya psikologi sastra bisa kita lihat pada karya Alfred Adler itu ada yang punya individual psychology ya nah contohnya skripsi saya dulu influence of inferiority feelings on the life of Silas Marner in George Eliot Silas Marner ya George Eliot itu seorang perempuan tapi memakai nama samaran laki-laki dan ini bicaranya inferiority feelings menuju superiority feelings ya ini cerita seorang yang aktif di gereja dikhianati temannya dan calon pasangannya diambil oleh teman yang berkhianat tadi jadi ada konflik batin yang luar biasa nah kejiwaan orang yang menjadi main character ini dianggap orang yang ada problem kejiwaan ya ini memang logika sastra berbeda dengan logika yang lain bahwa main character woven to fictional adalah the reflection of reality ya the mirror and the lens by Abrams ya jadi masyarakat yang di dalam sastra juga dianggap sebagai refleksi ya mirror of reality ya nah ini silahkan bisa diteliti psikologi individualnya Alfred Adler ya kemudian teori Sigmund Freud ada ID ego super ego konten ini saya ambil dari tulisan Diki Enrik di kompasiana.com nah jadi ID ID itu adalah komponen beribadi yang sejak lahir ada pada diri manusia berilaku naluriah dan primitif ego adalah komponen keberian-berian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas kemudian superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita perlukan dari orang tua dan masyarakat ya merasa benar dan salah dan sebagainya contohnya adalah orang yang lapar butuh makanan maka rasa lapar itu adalah kerja ID kemudian dorongan untuk mencari dan mendapatkan makanan adalah kerja ego sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makanan adalah kerja superego jadi pengaruh keluarga lingkungan moralitas agama dan sebagainya menarik lagi kalau ada namanya alter ego alter ego itu bagaimana orang itu kadang punya keperibadian ganda kadang baik kadang jahat mungkin film-film Marvel kayak Spider-Man Venom kemudian cerita-cerita Marvel itu bisa menjadi gambaran bahwa manusia itu kadang ada keadaan benar keadaan salah tidak harus superhero itu menjadi benar terus kadang dia ada hal-hal yang manusiawi ya nah analisis film itu juga menarik asalkan Anda menemukan research gap yang tepat ya nah Edgar Allen Post Black Cat ini adalah cerpen sebetulnya ya ini sangat bersifat psikologis ya ini bisa dibaca di idlifehack.com itu cerita tentang seorang narrator seorang main character yang dia psikopat begitu ya punya problem kejiwaan nah dia membenci seenggur kucing karena kucing itu memang apalagi kucing hitam di malam hari matanya mengerikan nah dia itu merasa bahwa seperti bayang-bayang yang menakutkan dan membunuh kucing dan juga istrinya itu juga akhirnya dibunuh karena juga sama dianggap sebagai bayang-bayang yang menakutkan jadi ini ceritanya penuh dengan psychological aspek jadi anggap saja bahwa main character ada orang yang punya psychological problem ada mungkin psikopat atau split personality mental disorder nah ini sangat menarik kalau kita bermain pada hal-hal semacam ini bisa juga menggunakan teori psikoanalisnya Gustav Jung teori archetype oke ini sudah banyak sebetulnya skripsi tentang hal ini ya psychological disorder in the black cat analysis main character depression in black cat characterization of main character in the Edgar Allan Poe black cat psychoanalisis of William Wilson in the narrator nah maksudnya ini hanya sebagai contoh saja mungkin bisa mencari karya-karya yang lain yang sifatnya sama jadi kita cari dulu karya sastra yang ada nuansap psikologisnya mungkin di dramanya Samuel Beckett Waiting for Godot atau misalnya Anna Karenina karya Leo Tolstoy atau Hendrik Ibsen dengan tokohnya Nora di Dollhouse ya Dollhouse rumah bunika jadi banyak sebetulnya kalau kita explore karya sastra itu mesti ada problem kejiwaan pada main characternya mungkin juga problem kejiwaan tidak mesti gila atau stress tapi bagaimana dia ada konflik batinnya ya yang saya tawarkan tadi di skripsi saya itu teori Adler ini adalah inferiority jadi manusia itu kadang merasa inferior menghadapi masalah-masalah tapi kalau dia mau struggle menemukan tujuan yang baik dan dia mau berjuang maka dia punya superiority feeling ya jadi mengalahkan inferiority feeling itu nah kemudian sekarang menginjak tentang bicara psikologi sosiologi sastra ya ada novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee seorang ibu juga ya menggunakan nama samaran laki-laki pemenang kulit surprise ya in 1961 ya jadi ini karya yang menggambarkan rasialisme di Amerika perjuangan seorang pengacara kulit putih yang membela kliennya orang kulit hitam ya ini backgroundnya di masyarakat fitur di Mekom Amerika Selatan tahun 1930 ya jadi kalau membaca ceritanya di awal mungkin agak membosankan karena isinya orang ngobrol-ngobrol tapi justru suspense-nya itu pada diskusi di perdebatan di di persidangan ya bagaimana orang kulit putih bisa memila orang kulit hitam padahal waktu itu orang kulit hitam dalam kondisi dipisahkan ada segregation social segregation bahkan ada keluk-keluklan yang orang perkumpulan orang kulit putih yang rahasia sifatnya untuk membunuh atau menganiaya orang kulit hitam ya ini diceritakan oleh anak umur 6 tahun bernama Jean Louis Vince anak fungsi dari Articus Vince seorang pengacara yang membela seorang kulit hitam atas tuduhan pemerkosaan dan penganian terhadap seorang gadis kulit putih ya orang kulit hitam namanya Tom Robinson bisa dibaca di mahkamahnews.org ini blog tahun 2017 oke kemudian bisa kita lihat pada ketika kita browsing juga sudah banyak sebetulnya keberanian dalam novel To Kill a Mockingbird rasialisme reflected in rasism reflected in Harper's List To Kill a Mockingbird dan The Black People Live in Harper's List To Kill a Mockingbird dan Prejudice and Prejudice and Discrimination toward rasial minority nah ini hanya contoh saja artinya mungkin bisa kita eksperti jadi kita bisa mencoba untuk melihat To Kill a Mockingbird ini dari segi sociology of literature tapi juga kita bisa mencoba misalnya pakai teori Alfred Adler psychology psikologi individual bagaimana konflik batinia yang ada pada Articus Finch ini memang mafil yang serius mendapat Pulitzer Prize itu karena memang menginspirasi orang bahwa stereotype kemudian false assumption about particular group of people itu memang bisa membunuh kesadaran seseorang jadi berbahaya sekali kalau kita punya rasangka yang buruk kepada minoritas yang lain orang kulit hitam kulit putih orang Tionghoa dan sebagainya kalau di Indonesia ada orang Jawa orang Padang orang mana jadi kadang-kadang ada stereotype yang apa ya false assumption yang dibuat orang dan itu salah oke jadi novel ini bisa dibidik dari sosiologi sastra bisa psikologi main karakternya bisa juga mengenai mungkin agama mungkin apalah yang bisa diangkat dari situ jadi kalau melihat judul skripsi seperti ini kita lihat rasism sudah black people life sudah prejudice and discrimination sudah mungkin yang dari segi psikologi sastra itu belum diungkap nah itu yang namanya novelty seperti itu yang namanya research gap jadi karya yang sama bisa dilihat dari berbagai perspektif oke kemudian ada Howthron Nathaniel Howthron Scarlet Letter ini ada kalau terjemahnya adalah Aksara Duka Aksara Duka ini memang ketika laki-laki berselingkuh dengan wanita dan wanitanya itu bersalah yang wanita sama-sama bersalah tetapi yang menjadi objek kemarahan adalah wanitanya jadi ini cerita tentang seorang wanita bersama Hester Pirin yang dipenjara karena bersinah pada suatu hari di musim panas dia bersama hasil bayi hasil bersinahnya dipermalukan di atas sebuah panggung yang memang dimaksudkan masyarakat New England pada masa itu untuk mempermalukan sang pendosa berat Aksara Duka itu A-nya adalah adulter atau orang yang bersinah Hester Pirin merupakan imigran Inggris yang dikirim suaminya untuk pergi lebih dulu dan bergabung dengan komunitas puritan di Boston ini dari Inggris pindah ke Amerika di Boston sementara dua tahun berlalu sang suami tak kunjung ada beritanya tiba-tiba Hester mengandung sehingga ia dihakimi atas dosa bersinah ia diharuskan mengenakan kain dengan huruf A besar berwarna merah menyala di dadanya huruf A untuk adultery atau bersinah sehingga siapapun yang melihat sulaman huruf merah menyala di dadanya itu akan segera mengetahui alasan utamanya disebut sebagai si pendosa ini di blognya herinyahyablogspot.com nah ini pelakunya adalah seorang pendeta nah ini pendeta yang aman-aman saja ketika si wanita yang juga melakukan persinan itu dihukum oleh masyarakat nah dari novel ini bisa dilihat analisis gender kemudian jadi feminism ya kemudian juga bisa dilihat dari segi women in conflict kemudian religion and religiousity ya studi puritan women's right in puritan society nah terutama yang mengambil american studies itu sangat menarik ya nah ini kayaknya dari sini women in conflict ini apakah psikologi atau belum nah harus kita cek ya apalagi ini skripsi ini hanya 48 halaman mungkin ada aspek-aspek yang belum diteliti maka saya sarankan untuk mahasiswa jika ada orang yang meneliti tentang novel ini ada yang aspek A aspek B aspek C nah anda bisa masuk di aspek D atau E ya jadi jangan mengulang analisis yang sama terhadap novel yang sama atau anda ganti novel yang lain yang bersifat penuh konflik ya nah novel-novel yang bagus yang legend yang klasik tentunya menampilkan karya-karya yang hebat ya nah caranya memang nanti kita mencari masalahnya kemudian rumusan masalahnya menghubungkan dua unsur atau lebih dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu ekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan memiming peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori ya oke ini hanya singkat saja yang kami sampaikan tapi semoga bisa memberikan inspirasi jadi ya baik yang mengambil skripsi psikologi sastra ya pakai teori Freud Gustav Jung Aved Adler dan sebagainya atau sosiali sastra Lusin Goodman sosiali of literator atau yang philosophical approach moral values religiousity ya oke demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Faisal Risianto dari PakFaisal.com pakfaisal.com adalah situs yang saya kelola untuk berbagi pengetahuan yang gratis tentang pelajaran bahasa Inggris kemudian tata kelola jurnal ilmiah online kemudian juga tips academic writing pada saat ini saya akan menunjukkan base AI writing assistant base AI writing assistant yang ingin saya tunjukkan diantaranya adalah elicit.com ada konsensus kemudian open knowledge maps ada connected papers dan juga ada perplexity saya sudah menyiapkan judul ini Appraisal and Ideology in Student Argumentative Writing in Systemic Functional Linguistics coba saya kopas dan saya akan mencoba masuk ke perplexity.ai untuk masuk ke sini harus menggunakan akun Gmail coba saya ingin tahu agen daging atau agen daging Orang si informasi etat agen daging kepada ini ikin , Nah, akan segera muncul konsep-konsep yang penting yang bisa dikembangkan di sini. Referensinya sudah langsung keluar. Jadi ini adalah research assistant. Jadi kita hanya bersifat dibantu oleh mereka, oleh AI aja. Saya tunjukkan apa yang bisa dikerjakan oleh AI dalam membantu kita mematangkan konsepnya. Ini saya menggunakan Grammarly. Jadi ini maksud dari pembahasan ini adalah bagaimana dalam student argumentative writing, dalam genre tulisan mahasiswa yang sifatnya argumentatif, saya ingin mencoba melihat aspek appraisal dan ideologinya, seperti apa. Ini sudah dibuatkan introduction, kemudian key konsepnya apa. Jadi menggunakan teori appraisal, kemudian ideologi, kemudian juga di dalam appraisal. Appraisal and ideologi in argumentative writing, itu ada attitude, ada engagement, kemudian graduation. Setelah attitude, engagement, graduation selesai, maka nanti tidak akan menjadi ideologi atau bagaimana keuntungan pro dan kontra mahasiswa dalam persoalan tertentu, misalnya kurikulum merdeka, tentang pembelajaran yang online, atau dikaitan online dan offline dan sebagainya. Ini sudah ada referensi-referensinya. Nah kalau kita ingin lebih mantep ya, lebih mantep dalam mencari referensi, kita bisa pergi ke elicit.com, ini juga masuk gratis dengan Gmail. Gmail, kita coba di sini, kita cari semua paper, semua paper yang berkait tentang hal itu. Ini dicarikan empat, empat ini, empat artikel terbaiknya. Ini 2010, ada citasi 52. Evaluation in Chinese, UF University, Avalu Student and English Argumentative Writing. Pre-University Student Voice Construction Argumentative USA, 12 citations, 2019. Punya Pak Endriwanto dari Cirebon, itu satu citasi. Oke, nah ini kita copy aja top summary-nya, ya. Top summary, kita ambilkan di sini aja, ya. Oke, nah ini termasuk membantu dan kita bisa paraprase, ya. Programnya dianggap kurang tepat, ya. Jadi ini, ini bisa kita jadikan sebagai landasan, ya. Sebagai teman berpikir, teman mencarikan referensi, ya. Jadi ada tahun-tahunnya, berapa citasinya, gitu. Nah, kalau ingin mencari gap-nya, ini kita kopas, kemudian kita ada open knowledge map, ya. Nah, ini ada open knowledge maps, ada book map, dan base. Kalau semua di sebelah ilmu itu base, kita kopas di sini, ya. Kita klik. Nanti ada hitungan detik, ya. 20 detik ini akan keluar gelembung-gelembung atau balon-balon yang menunjukkan seberapa banyak tulisan itu telah diteliti oleh orang lain, ya. Jadi, akan ada gelembung-gelembung, ada balon-balon, ya. Balon-balon yang menunjukkan penggunaan, ya. Penggunaannya. Ya. Kita nunggu, ya. Nunggu. Ini. Ternyata nggak banyak, ya. Banyak mungkin kita terlalu, mungkin appraisal aja, appraisal, appraisal in student academic writing. Student writing, itu aja, coba. Kalau terlalu lengkap, itu kadang tidak banyak muncul, ya. Appraisal in student writing, misalnya. Ya, kita tunggu. Dan tema ini bisa masuk juga, ya. Jadi, maaf. Masuk ke connected paper. Connected paper-nya mana? Connected papers, ya. Juga kita cari connected papers. Sambil menunggu yang siap, nah kita kopas saja. Ini seberapa banyak, ya. No result. Nah, ini yang tergantung kata kuncinya, ya. Ini coba kalau... Enggak usah pakai juru-juru tak gerat, ya. Ini teori yang memakai asal. Kalau... In student writing, itu aja. Biar simple, ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, langsung keluar, ya. Semua tulisan yang terkait dengan itu. Nah, kemudian... Student perception. Ini terlalu luas, ya. Student expression. Appraisal student writing. Ini aja yang... Ini student expression. Nah, kita klik ini. Nah, akan keluar semua... Tulisannya, ya. Semua tulisan yang terkait itu, ya. Nah, ini. Jadi... Ini sangat membantu membuat mapping, ya. Kita tertarik dengan... Kalau ini... Song lyrics, ya. Ini misalnya. Ini paper-nya. Ini paper-nya, ya. Ini bakal keluar. Bisa kita klik. Kita klik ini sumber aslinya. Ini kita bisa lihat sumber asli dari publisher-nya, ya. Oke. Nah, kita balik ke tadi yang... Nah, ini. Nah, yang open knowledge maps. Itu juga ada balon-balon seperti ini. Nah, ini memang sangat banyak kita banjir dengan informasi. Ini sangat penting untuk... Nah, ini. Appraisal. Ini. Tulisan ini. Ini. Ada teman-temannya yang seperti ini. Nah, tinggal kita memang harus selektif, ya. Selektif dalam memilih... Back to overview. Kalau ini besar gambarnya, berarti sudah banyak yang ngelitik, ya. Kalau hanya sedikit. Hanya sedikit, ini berarti belum banyak yang mereview, ya. Tapi memang kadang terlalu kemana-mana, ya. Itu maka kita harus hati-hati. Nah, ini lebih dekat sebetulnya. Developing Language Learner's Use of Appraisal for Argumentative Writing. Bila aku kasih, ya. Itu. Jadi ini... Kalau mau disitasi, pakai ABA, MLA, jika aku sudah ada, tinggal di Kopas, ya. Dan ini artikelnya seperti apa. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau mencari referensi, ya. Itu kita sudah sangat dibantu, ya. Sangat dibantu, ya. Nah, kemudian... Kalau kita ingin membuat... Membuat... Apa ya? Membuat... Theoretical Framework yang lebih luas. Kita bisa ke sini. The Consensus di Jat-EPT. Create... Theoretical Framework... And of all this content, ya. Yeah, if you can handle it, ya, ya. Oke, kita klik di sini, ya. Minta dibuatkan Theoretical Framework, Research Gap, Dan of all this, ya. Oke, nah ini... Ini sudah langsung dibuatkan. Sekarang saya pikirnya ada gap, ya. Karena memang... Dengan ideologi itu, kalau ideologi itu sebagai critical discourse analysis, Apa yang sebetulnya, ya. Kalau itu memang ada gap, ya. Nah, ini ada novelty-nya, ya. Ya, fokus pada argumentative writing, itu. Sudah ada pemikiran-pemikiran itu, ya. Nah, kalau mau kita tertarik, bisa kita kopas. Sekarang saya masuk ke sini, ya. Ini turutnya terlalu besar. 12 saja, ya. Oke, jadi... Ini adalah contoh bagaimana... TI itu bukan musuh, tapi teman, ya. Teman, tapi memang tidak kebenarannya itu selalu kita uji. Dia bukan pakar, tapi seorang anak cerdas yang mau membantu kita mencarikan... Mencarikan gap, misalnya. Mencarikan gap, mencarikan referensi, ya. Ini menarik, ya. Jadi, belum banyak fokus terhadap argumentative writing. Kemudian, under-explore. Jarang sekali di-explore tentang konteks dan demografi dalam tulisan. Nah, ini kemudian berwarna adalah integrasi antara operasional dan ideologi, ya. Ini memang bagi penggemar semi-funksional ekonomistik, bagi penggemar SDI, kemudian... misalnya sosial-linguistik ataupun yang berbau politik itu beda lagi. Semi-autika, kemudian bidang kehilmuan, studi budaya itu mungkin punya pandangan yang berbeda. Di orang linguistik, orang... dari discourse analysis itu punya pandangan yang berbeda. Oke, jadi ini menarik, ya. Sangat menarik. beberapa AI yang bisa kita gunakan dalam mencari, ya. Mencari sumber-sumber informasi dalam mengulai ide, ya. bagi saya tuliskan di pakfaisal.com silahkan dilihat di sidebar saya tampilkan di pakfaisal.com di sidebar ada base AI writing system, ya. di sifatnya hanya research assistant. Data assistant saya sudah menunjukkan beberapa, ya. Maaf, ada yang lupa. Satu lagi. Coba ini kita klik dulu. Tadi yang semantik scholar, ya. Diklik sumber aslinya. Nah, ini kan di Springer, ya. Ini dari conference tahun 2020. Ini ada pdf-nya, ya. PDF-nya. Nah, pdf-nya kita unduh, ya. Kita unduh, kita lihat. Ya, kita lihat apa, seperti apa tampilannya. di ini kayaknya dari conference Atlantis Press, ya. Ini conference di mana si orang Indonesia yang bikin, ya. Ya. Coba kita lihat, ini student expression of attitude on COVID-19 related composition, ya. saya memaginkan dari SML. Saya siman aja saya rewrite, ya. Student writing SML itu, ya, itu supaya mudah, ya. Begini, baca di folder. Kemudian saya kembali ke sini. Ke sini, saya tadi sudah menyebutkan chat chat with any pdf. Kita klik di sini. Ada juga, ya, ini tadi yang menarik itu namanya explain paper, ya. Explain paper. Explain paper, ya. Dan klik explain paper, ya. Oke, kita lanjutkan dengan pdf yang kita pdf yang kita temukan tadi. Coba kita unggah di sini. Jadi, ini adalah teknik untuk berdiskusi aja, ya. Temannya bukan orang, tapi robot. Chat with any pdf itu kita nanya, ya. nah ini jadi inisiasi summary, kan, ya. What 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 is the summary of the ending and research research communication on content, ya. sebenarnya gitu. intinya apa, sih? Temuannya apa dan implikasinya apa? Nanti akan keluar seperti ini. Oke. Benarik, ya. Jadi, ini namanya teman dalam membaca sebenarnya tidak boleh dihakini sebenarnya. Jadi, benarannya itu ya 50-50 atau benarannya masih kebenaran yang tentatif, ya. Seperti ini. Jadi, finding-nya adalah ini baru tarapan-perkantannya. Perkantannya. research implication-nya apa, ya. jadi development of appraisal resources use appraisal resources to help with increased proficiency. Jadi, kemampuan mengekspresikan ini itu juga menunjukkan meningkatnya kemampuan. Kemudian, lingkungan belajar, lingkungan budaya belajarnya seperti apa. dan perlunya monitoring yang berkelanjutan pada tulisan mahasiswa, ya. Jadi, setelah berkaitan seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.